Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi kembali di channel Pole Tanawagi Nah sebelum saya lanjut video ini Saya ingin mendoakan sahabat Pole Tanawagi Khususnya dan umumnya Seluruh rakyat Indonesia Mudah-mudahan kita sehat semua di masa sulit ini Dan diberikan kesehatan Dan diberikan reseki Yang berkah dan Berkecukupan Nah video kali ini saya akan membuat video Tentang ayam kalio Yang berasal dari Sumatera Barat Kita akan lihat bahan-bahannya Bawang-bahannya yang kita butuhkan Untuk ayam kalio ini Saya akan mulai dengan bumbu halusnya Yaitu 12 sium bawang merah 8 sium bawang putih 6 buah cabai besar 30 biji cabai rawit Dan ini opsional Boleh ditambah dan boleh dikurangin 4 cm laus 4 cm jahe Nah ini bumbu-bumbu yang akan nanti saya haluskan Bumbu tambahannya yaitu kunyit 1 sendok Nah setengahnya nanti dipakai untuk melumuri ayamnya 4 batang serai yang sudah digeprek 5 lembar daun jeruk Dan daun kunyit Dan jeruk untuk melumuri ayamnya Dan garam secukupnya Santan sekitar 1 liter Minyak secukupnya Dan gula 2 sendok Ini juga opsional boleh ditambah dan boleh dikurangi Nah sekarang Langkah berikutnya Saya akan melumuri Ayamnya dengan garam Kunyit Dan Jeruk Nah saya akan memberikan sedikit garam Tidak usah terlalu banyak Karena nanti pada saat kita masak juga kita akan kasih garam Dan jeruk Sebenarnya ini fungsinya untuk menghilangkan bau amisnya Terus kunyit setengah sendok Nah yang saya pakai ini adalah ayam kampung Cuman kalau ayam kampung itu Lebih gurih dan lebih enak Karena lemaknya juga bagus Cuman kelemahannya adalah Masaknya nanti akan agak lebih lama Nah ini sudah selesai Saya akan tutup pakai plastik foli Nah ini kita diamkan sekitar 15 minyak Sambil kita menunggu ini 15 menit Kita juga akan mulai menghaluskan bumbu-bumbunya Sekarang saya akan haluskan bumbunya Bawang merah Yahe, laos Dan cabai rawitnya Karena ini blendernya kuatnya besar Saya tidak perlu potong kecil-kecil Karena ini akan cepat sekali halus Nah ini butuh hanya beberapa detik Bumbunya sudah halus Sekarang saya akan menumis bumbu halusnya Masukkan minyak secukupnya Masukkan bumbu yang tadi kita haluskan Nah ini sekarang saya sudah tumis bumbunya Tadi ada yang ke-skip sama videonya Jadi ini tumis Videonya kepotong Dan saya juga tadi sudah masukkan Sere nya Jadi Nah ini saya ulang kembali Karena tadi video videonya kepotong Dan juga saya sudah masukkan Daun kunyitnya Terus daun jeruk Terus kunyit Setengah sendok Nah ini tadi sebenarnya sudah matang ini bumbunya Karena tadi videonya kepotong Nah sekarang karena ini sebenarnya bumbunya sudah matang Saya akan masukkan ayamnya Nah ini tadi Yang ke-skip tadi videonya Ini tadi saya tambahkan juga tadi air sekitar setengah liter Nah ini kan berair sedikit nih Nah setelah nanti kita Unguk kepi itu Nanti akan keluar minyaknya Kita tinggal menunggu sampai Minyaknya keluar Setelah itu kita akan masukkan santal Garam dan Gulanya Nah sambil diaduk terus Nah ini juga minyaknya sudah keluar ini Nah ayamnya sudah mulai berminyak Dan juga berair Sekarang Saya akan masukkan santannya Nah ini kuahnya sudah mulai berminyak Kita masak lagi dengan api kecil Sampai nanti ayamnya benar-benar rempuk Nah ini butuh waktu agak lama Karena ayamnya ini ayam kampung Nah biasanya ayam kampung itu lebih keras Daripada ayam potong Sekarang kita tinggal ungkap terus Sampai Ayamnya matang Dan nanti kita masukkan Garam dan gulanya Setelah hampir matang Ini saya tutup lagi Saya ungkap lagi Ini waktu memasaknya Sudah sekitar setengah jam Nah kemungkinan besar Satu jam itu ayamnya sudah matang Nah sambil kita aduk-aduk Saya akan masukkan garam dan gulanya Nah bagi sahabat polietanogi yang mau pakai penyedap rasa Boleh juga sekarang memasukkannya Nah kalau kebetulan saya tidak pakai penyedap rasa Saya hanya pakai gula dan garam ini Saya masukkan gulanya sekitar 2 sendok Nanti boleh diiciplai Kalau kurang ditambah Garamnya sedikit saja Karena tadi sudah pakai garam Pada saat kita Bumbuin ayamnya sebelum dimasak Nah ini Sudah hampir matang Sekarang saya cobain dulu Garam dan gulanya Bismillahirrahmanirrahim Ini sudah pas Gula sama garamnya sudah pas Tinggal kita menunggu Sampai dia benar-benar matang Sekarang kita ungkap lagi Nah setelah proses masaknya ini Hampir 1 jam setengah Ini ayamnya sudah matang Minyaknya juga sudah kelihatan Dan saya akan angkat sekarang Dan dagingnya juga Ini sudah empuk Nah ini masaknya lumayan lama 1 jam setengah Karena memang ayamnya ini adalah ayam kampung Nah ini dia hasilnya Baunya sangat harum Ini baunya sangat memancing selera makan Ini waktu masanya lumayan lama Karena memakai dengan api kecil Dan supaya juga Ayamnya bagian bawahnya tidak gosong Nah ini hasil masakan kita hari ini Yaitu ayam kalio yang berasal dari Sumatera Barat Baunya harum dan rasanya sangat enak Oke sahabat poli etanogi Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya Sampai bertemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh